Ada sesuatu yang enggak enak di hatinya. Makanya dia enggak mau salam. Petuhan. Ya kan? Duluri. Arek papasan. Arek petuk pula ambil. Iya aku enggak dulu. Najis teralala. Najis teralala. Najis teralala. Padahal najis cuma tiga. Najis berat, pertengahan, ringan. Dia nengok saudaranya. Duluri tonggong. Najis teralala. Ketimbang petuk Najis teralala. Padahal jalannya itu lurus. Jalannya bagus. Udah di asmal. Pokoknya jalannya mantep. Enggak eneng banyak. Enggak banjir. Tapi karena mau petuhan. Mau jumpa sama si Najis teralala itu. Dia terpaksa jalan belok kiri. Yang masih banyak lalangi. Banyak rumput. Bahkan ada ular. Eneng ular. Lebih milih petuk ular. Daripada petuhan Najis teralala. Jangankan ngucapin salam. Dia bertemu aja. Enggak mau. Kenapa? Karena ada sesuatu yang rusak di hatinya. Aku bukan kepie-pie. Nen dulu ke D.E. Ingat aku. Ingat apa Riko yuk? Ingatlah. Waktu wirid. Kita wirid. Apakah enggak krumu? D.E. ngomong nyakit no hati. Pas kenanya di sini. Sakitnya tuh di sini. Makanya aku kalau ingat-ingat ngomongannya. Aku kok dengar ngomongan dia dulu. Ya Allah. Tujuh turunan dia enggak bakal aku maafkan. Nanti turunan ke delapan saja. Baru aku maafkan. Dendam kesumat. Kalau udah kayak begini perasaan hatinya. Jangankan mengucapkan salam. Ketemu pun dia melengos. Ketemu pun dia enggak mau. Nengos kepergok. Terpaksa langsung. Amin amin jabang bayi. Ini kenapa? Karena ada sesuatu yang rusak di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaruna bilittihadi walittisomi bihablillahi al-matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama almu'minuna ikhwah. Fa aslihu bayna akhwaikum. Wa ta'kullaha la'allakum turhamun. Wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan. Ya suddu ba'duhu ba'da. Sadakallahu al-azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Wa syakirin wa sallihin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Musallah, Bapak Irwan Shah bersama dengan seluruh jajaran pengurus yang hadir di malam yang penuh dengan keberkahan ini. Hormat yang sama kepada Kang Aris, Ashab, dari FKSMM, YouTuber kita. Alhamdulillah, acara kita malam hari ini kita kemas dengan sederhana, tapi bisa disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Lewat, tentunya apa yang dilakukan oleh Kang Mas Haris di malam hari ini. Semoga sehat selalu Kang Mas ya. Mudah-mudahan semakin banyak like, share, and subscribe-nya. Amin ya Rabbal. Alamin. Kemudian, hormat yang sama kepada para Bapak, para Ibu, dekadik remaja musallah, anak-anak yang soleh dan soleha, semua yang berhadir di malam hari ini, kita yang berada di taman syurga. Karena memang baginda Rasulullah mengatakan, kalau engkau berjalan melewati taman syurga, maka singgahlah. Sahabat berkata, taman syurga itu apa ya Rasulullah? Halakoh, halakoh zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salim. Seperti yang kita lakukan malam hari ini, ini majlis ilmu. Ini juga majlis zikir, karena kita diingatkan untuk selalu dekat dengan Allah SWT. Maka ini, kita berada di taman syurga. InsyaAllah ya. Apa tanda kita berkawan? Baik dalam budi bahasa. Makanya Bapak Ibu, yang malam ini hadir di pengajian, saya yakin, InsyaAllah kita semua calon-calon penghuni syurga. Amin ya Rabbal. Alamin. Kalau bukan karena bulan, takkan bintang meninggi hari. Bapak Ibu hadir di pengajian. Mudah-mudahan, InsyaAllah senantiasa dalam limpahan keberkaan ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal. Alamin. Sekali lagi pantunnya ini. Ini kalau enggak ada yang bilang cakep, saya pun cepat nanti selesainya ini. Apa tanda kita berkawan? Baik dalam budi bahasa. Cakep. Diulang sekali lagi kok. Bapak Ibu, semuanya saya doakan. Semoga yang datang ke pengajian setelah ini, punya utang lunas semuanya. Oh, banter ya. Kita senasib semenanggungan ini ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Ini silaturahim. Majelis taklim kita ini ngumpul ini. InsyaAllah memanjangkan umur, melapangkan rezeki. Allah bukakan pintu-pintu rezeki bagi kita semua. InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Alamin. Bapak dan Ibu, kita semua yang dirahmati Allah SWT, puji sedalam syukur. Sama-sama kita sampaikan kepada Allah, Rabbun Ghafur. yang telah menciptakan bumi kita, tanah, tempat kita berpijak. Ini demikian subur. Mudah-mudahan, kita hidup adil dan makmur. Negara kita mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warabun, ghafur. Dan kita, Bapak dan Ibu, semoga senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Ingat, karena kita semua pasti akan mengalami hal yang sama. Satu saat nanti kita pasti akan tinggal, akan masuk di alamku, kubur. Setuju? Untuk itu, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah SWT. Maka bahagia kita, Bapak dan Ibu, kita malam hari ini bisa mengaji di tengah banyak sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, yang mereka sibuk dengan yang lain. Tapi kita, Alhamdulillah, ringan langkah kita, ikhlas hati kita, untuk berada di taman surga di majlis kita ini. InsyaAllah, mudah-mudahan ini menambah kesyukuran kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yuk, semangat kita ya, Bapak Ibu, selawatan kita ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, terutama di Yaumil Mahsyar Kelaknan. Nanti. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Bapak dan Ibu, yang baik hatinya, calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan pengajian kita, silaturahim kita, menguatkan uhuah islamiyah kita. Persaudaraan kita. Seiman dan seaki, seakidah. Ini persaudaraan yang luar biasa loh. Apa ini Ibu? Maka kalau kita berjumpa dengan sesama saudara kita, kan saling mendoakan. Saling menebar salam. Kata baginda Rasulullah, absus salam bainakum sebarkan salam di antara di antara kita. Kalau ketemu, Assalamualaikum mbak yuk. Jawabannya kebi. Waalaikumussalam warahmatullahi lebih dari yang di ucapkan oleh saudara kita yang ucapkan salam itu. Makanya kalau di dalam ajaran agama Islam mengucapkan salam sama saudara itu. Hukumnya sun sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Nah itu ya. Kecuali dalam beberapa keadaan. Misalnya kita tahu yang mengucapkan salam itu tidak seiman, tidak seakidah dengan kita. Ya kan? maka tidak ada kewajiban buat kita menjawab salamnya dengan salam yang sama atau berlebih. Ini pengecuali pengecualian. Assalamualaikum katanya ya kan? Kan banyak yang begitu sekarang ya kan? Maka kita wassalam atau wa'alaihina salam. Tidak boleh juga kita bilang wa'alaikumussalam colokokwe. Tidak boleh. Ya kan? Tapi kita kembalikan wa'alaihina salam atau was wassalam. Karena salam di dalam Islam itu ibadah. Kalau kita mengucapkan salam Assalamualaikum Mbak Yu Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Itu salam itu doanya Selamat engkau di dunia. Selamat juga engkau nanti di akhirat. Surga tempatmu. Oh beda itu sama good morning my brother good morning my sister beda dengan selamat pagi Assalamualaikum itu tidak boleh disamakan. Itulah hebatnya daksatnya salam. Maka kalau kita sesama saudara senantias kita sebarkan salam. Dan kadang-kadang kalau kita tahu misalnya anak gadis yang mengucapkan salam anak lajang dia mengucapkan salam main-main Assalamualaikum tidak dijawab berdosa dijawab cinta itu pengecualian itu pengecualian aku mencintamu ini pengecualian yang ketiga itu yang pengecualian kalau misalnya Bapak Ibu jiaro nanti bentar lagi bulan Ramadan biasanya kalau mau Ramadan itu kebanyakan jiaro kalau kita mau masuk ke kuburan area ke kuburan biasanya mengucapkan salam Assalamualaikum Ya Alal kubur antumu sabikun wanah nulah ikun kamu duluan kami belakangan kan gitu kita sampaikan nah salam yang ini jangan ditunggu jawabannya kamu tunggu pula jawabannya ya kan mak kok orang mulai loh orang dijawab sampai kakek loh nak kamu suara ke kuburan walaikum salam anak dan putuku kira-kira kamu jadi jara gak ya kan cabut ya sesama saudara kita harus menebarkan salam kita harus saling mendamaikan karena salam itu maknanya kita saling mendoakan agar kita selamat di dunia selamat juga kita di akhirat agar kita damai di dunia damai juga kita di akhirat agar kita bahagia juga di dunia bahagia juga kelak nanti di akhirat akhirat ini kalau orang yang enggan mengucapkan salam dengan saudaranya bapak dan ibu ini pasti something happen pasti ada sesuatu pasti something wrong ada sesuatu yang gak enak di hatinya makanya dia gak mau salam petukan ya kan duluri arek papasan iiii parek petuk pulak iya aku nak 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 najis teralala padahal najis cuma tiga ya kan najis berat pertengahan ringan dia nengok saudaranya dulure tonggone najis teralala ketimbang petuk najis teralala ya kan padahal jalannya itu lurus itu jalannya bagus udah di asmal udah pokoknya jalannya mantep gak eneng banyak ini gak banjir tapi karena mau petukan mau jumpa sama si najis teralala dia terpaksa jalan belok kiri yang masih banyak lalangi banyak rumput bahkan ada uler lebih milih petuk ulo daripada petukan najis teralala jangan kan ngucapin salam dia bertemu aja gak mau kenapa karena ada sesuatu yang rusak di hatinya aku bukan kepie ini inget aku inget apa rikoy inget waktu wirid kita wirid apakah gak krum dia ngomong nyakit hati pas kenanya disini sakitnya disini makanya aku kalau inget ngomongannya aku denger ngomongan dia dulu iya Allah tujuh turunan dia gak bakalan aku maafkan nanti turunan ke delapan saja baru aku maafkan dendam kesumat kalau udah kayak begini perasaan hatinya jangan mengucapkan salam ketemu pun dia melengos ketemu pun dia gak mau terpaksa langsung amin amin jabang bayi ini kenapa karena ada sesuatu yang rusak di hati di hatinya tapi kalau kita ketemu Alhamdulillah Assalamualaikum Mbak Yu Waalaikum Assalam Assalamualaikum makin makmur Alhamdulillah kok ngerti makin makmur makin subur kan makin makmur Alhamdulillah Assalamualaikum nebarkan salam menunjukkan apa kebersihan nanti kebersihan jiwa makanya kita diikat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu dengan tali ikatan persaudaraan yang suci persaudaraan seiman dan seakidah maka Allah jelaskan dari ayat yang saya baca di awal tadi surah al-hujuran ayat 10 innamal mu'minuna ikh wah sesungguhnya kita orang beriman itu adalah bersaudara ikhwah itu layaknya saudara sedarah ya makan lebih dari itu ya itulah dahsatnya kita saudara seiman dan seakidah karena kita akan bersama-sama insyaallah saling mendoakan tidak hanya kita berkumpul di dunia ini Bapak dan Ibu tapi kita juga insyaallah berkumpul nanti kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kita berkumpul dengan orang-orang orang yang beriman orang-orang so soleh kalau berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti ini Bapak Ibu insyaallah resikat ini membersihkan hati kita insyaallah gak ngeres pikirannya insyaallah jauh dari penyakit yang sering dibilang sama Ibu-ibu SMS senang melihat saudara susah susah melihat saudara senang dulu dapat nikmat untuk rejeki dee sing semapun tonggone iso tuku kulkas dee pula sing kedinginan penyakit tonggone iso tuku kompor gas dee pula sing kepanasan tonggone untuk nikmat masuk rumah sakit opname gak sui maniknat innalillahi wainailahi rajun karena gue mau tidak bahagia ketika melihat tetangganya saudaranya mendapatkan nikmat karena hatinya kotor pikirannya ngeres lalu untuk rejeki paling 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 apa paling paling dee kan peliharaan loh memang peliharaan ini jadi apa maksud dikau enak peliharaan apa seminggu seminggu sekali hari minggu duitku selalu hilang berhati yang toyul komplek kita aku yakin pasti melihara toyul sakit gak kayak begitu sakit ini makanya Allah mengikat kita dengan innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu bayna akhwaikum maka damaikanlah bantulah setulurmu yang telurmu susah hiburlah saudaramu kalau dia lagi berduka samperin saudaramu kalau dia lagi sedang ada masalah bantu ringankan bebannya itu namanya fa'aslihu bayna akhwaikum makanya dalam islam kalau saudara kita sakit sunnah mengunjungi orang sakit iya datum marit ngunjungi orang sakit sekarang udah mulai hilang sekarang udah mulai terkikis nilai-nilai kepedulian kita ketika melihat saudara kita sakit atau susah tapi kalau dulu saya yakin Pak Irwan Mas Aris Ibu kalau dulu kita ngalamin kita nostalgia masa dulu kalau ada tetangga atau saudara kita yang sakit guyup kita dateng nengok betul ngunjungi eneng pelem dipanen goh pelem ya kan panen padi digiling goh beras pokoknya eneng buah tangan ya kan kalau pun gak ene sindik grow yodoh aneh yang penting makanya kalau orang yang sakit kemudian dikunjungi secara fisikologis itu membuat jiwanya makin sehat oh tonggoku peduli oh dolurku ternyata perhatian oh ternyata mereka mendoakanku saya ngambil aku otomatis pikiran dia jadi positif akhirnya kemudian membuat dia jadi lekas sembuh kalau sekarang udah makin langkah ini sakit kerungu tonggong ini sakit kerungu dolur sakit langsung buka handphone pakai WA semoga mbak you sehat walafiat sapakillah ya mbak you amin 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 tiga kali ya kan wes menutok ya orang pernah diteluk mbak you ya kan mbak you sekarang meninggal dunia aku turut berduka cita atas meninggalnya mbak you ya kan emas semoga mbak you diampunkan dosanya semoga mbak you dilapangkan kuburnya amin 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 sembilan kali takjia orang takjia juga gara-gara handphone gara-gara sekarang sosial media gara-gara digital ini yang luar biasa kemajuannya nilai-nilai persaudaraan kita makin hilang makin sudah terkikis dalam kehidupan kita betul apa betul apa menit ditambah era virus covid 19 ditambah saat ini mau ngeneng meneh omikron ya kan ditambah orang minta 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 asal jangan remodon minta minta virus tidak tidak mudik minta pula kita nah utubillah imin zalik ini virus kok ngerti ini virus ajaib juga kita doa sama Allah mudah-mudahan segera selesai ini karena itu termasuk menghalangi kita untuk menebarkan kepedulian dengan saudara kita kok gak takjian mbak ayu hati-hati musim virus ya kan kok gak didelok sakit loh kita sakit apa kok eneng wabah eneng virus kok ketularan ojo ojo ya kan akhirnya kita semakin semakin jauh persaudaraan kita dengan jiran tetangga kita dengan saudara-saudaraki dengan saudara-saudara kita ini jadi renungan buat kita insyaallah mudah-mudahan yuk kita gerahkan kembali kayak dulu masa-masa kita dengan orang tua kita dengan kakek nenek kita luar biasa kebersamaan kita kalau di kampung luar biasa kepedulian kita wah kalau sudah ada yang sakit berbondong-bondong menengok dan mendoakannya ya kan semoga cepat sembuh ya kan insyaallah kan yang sabar mis jalo ngapura minta sama Allah semua penyakit yang nengok batih seneng gak yang sakit seneng kan gak ada kalau kita datang dengan orang sakit sakit apa sakit endas di belandi belah kiri atuh belah kiri pulang mbak lu kenapa di tonggok ini sakit juga juga ya sakit endas ya belah kiri juga begini tak delok sisuh ini innalilahi wainailahi roji sisuh ini meninggal di lombak gue jangan dengn 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 lan ini sakit aku ngasem seorang go jeruk bali orang ngamplopin malah ngeden 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 ini orang gablek ya kan kan gak ada kalau kita mengunjungi orang sakit kita doakan semoga dia sembuh semoga Allah mengangkat penyakit penyakitnya ini sudah mulai hilang bapak dan ibu kedekatan kita dengan persaudaraan kita seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin tergerus semakin kita pokoknya erosi persaudaraan semakin gak peduli semakin individualistis ada orang kecelakaan bukan ditolong duluan cibu jimu handphone kamera live streaming ya kan sedang ada yang kecelakaan itu dia sedang sekarang bukan ditolong di kameran demik ini pengaruh bukan berarti ini gak ada positifnya banyak nilai-nilai positifnya seperti yang dilakukan oleh FKSMM ya kan mendakwahkan menyebar dakwah lewat sosial media ya harus kita lakukan juga kita gak boleh gap tech kita juga harus membangun uhua lewat teknologi tapi jangan kita kemudian menghilangkan ikatan persaudaraan kita secara langsung jangan kemudian kita lupakan untuk bertakziah seandainya ada saudara kita yang meninggal dunia jangan kita abaikan kita mengunjungi ketika ada saudara kita yang sedang sakit ini bapak dan ibu yang dirahmati Allah indahnya persaudaraan seiman dan seakidah yang insyaallah kalau ini kita optimalkan bapak dan ibu ini akan membawa keberkahan dan kemuliaan buat kita tantangannya besar ya makanya Allah memberikan garansi ya fa aslihu baina ahwaikum bantu saudaramu damaikan saudaramu peduli engkau dengan saudaramu kunjungi saudaramu kalau dia sedang sakit hibur saudaramu di saat dia berduka memang itu berat iya makanya Allah memberikan garansi reward yang luar biasa bertakwalah kepada Allah engkau pasti akan mendapatkan kasih dan sayang Allah kalau kita kuatkan persaudaraan kita Allah merahmati kita Allah menyayangi kita Allah akan senantiasa membukakan pintu-pintu rezeki buat kita Allah akan meninggikan harkat martabat derajat kita kalau kita fa aslihu baina akhwaikum ini kenapa hati kita akan menjadi bersih yuk selawatan lagi sallallahu ala muhammad sallallahu alaih alaih wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaih alaih wasallam oh bu 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 sing banter ya jadi biar saya pun semangat gitu ya soalnya nanti saya setiap ini saya harus balik ke kisaran lagi walaupun rumah saya di tembung city alias bandar setia tapi karena tadi saya ada kegiatan di kisaran dari kisaran tadi kemarin malam ini setelah ini langsung balik lagi ke kisaran ya jadi biar semangat ya ajusah mikna awak mengantuk nah awak pikir mantuk-mantuk awak pikir yoyo yoyo juga ya kan rupanya tidak ada jambu klutuk di pangan nuler rupanya ibu ngantuk sambil ngiler ya kan awak pikir samikna wakatok juga ya kan ini ngantuk-ngantuk ya kan insyaallah saya tidak panjang-panjang nanti kita ada sesi tanya-jawab ya kan karena kalau cerama ini memang tidak bisa lama-lama ya dipesanin selalu juga cerama saja sui-sui jangan lama-lama ya perhatikan saja jemaahmu ya khususnya terutama dari posisi duduknya kalau sudah tiga kali dia berubah kakinya segeralah engkau sudahi akhiri ceramahmu ya kan tak ada ibu mau rongkali ya kan sekali mener kau rubah ya kan tak entek ceramahmu ya kan karena awak bikin kau nangis pikirnya ceramahnya sedih apa kok sedih rehmatiknya kumat terus keringgingan sekali ya kan gak usah sui-suilah ya kan baginda rasulullah ada mengingatkan kepada kita dalam membangun persaudaraan ukhuah ini kuncinya apa yang harus kita lakukan ini kata baginda rasulullah ono tiga hal yang bisa membuat hidup kita insyaallah bahagia beruntung persaudaraan kita makin kuat makin kokoh baik itu kata baginda rasulullah yang pertama manako semalun min sodako engkau tidak akan pernah miskin engkau tidak akan pernah kekurangan harta engkau tidak akan pernah kiri tidak akan pernah kau jatuh miskin habis hartamu gara-gara engkau peduli engkau menebar kepedulian engkau bantu saudaramu engkau sedekah engkau gunakan hartamu untuk berinfak di jalan Allah ini ini tanda uhwa islamiyahnya kuat ya alhamdulillah mudah-mudahan semakin ke depan semakin banyak tadi kotak infaknya atau celengan infaknya ya kan ini 50 insyaallah ke depan tambahin lagi enggak 50 mungkin bisa 100 kalau bisa 30 ribu per celengan infak kali 100 udah berapa duit 3 udah 3 juta ya kan sebulan apa seminggu sebulan alhamdulillah nanti ke depan lebih tingkatkan lagi karena kalau kota infak lewat di depan kita harus kita yakini kata bagian nabi tadi enggak akan pernah berkurang harta kita yang kita cemplungkan ke kota infak kecelengan infak kalau kita nengok celengan itu di rumah kita langsung ingat dompet tarik buka pilih sing paling sing paling lah kok paling cili sing paling gedi ini saya tanya bapak ibu rejekinya mau besar atau kecil besar pintu rejekinya mau sempit atau luas nanti di surga mau dibangunkan istana sama Allah di surga atau gobok istana ini ingin seperti ada yang pake sembar dah ini yang pake yang paling cili ngelogam gobek pula ngelogam 200 di cemplung malah ngelinding ngelinding pula tapi ya Allah nanti aku di surga ya Allah bangunkan istana ya Allah ini aku impakan 200 rupiah ini ya Allah nanti bangun istana ya Allah malaikat rahisin para sembodoh istana 200 perak ngelinding oh malah tidak pulang ini komplek itu yang sering impak saya 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 salah impak 200 perak itu yang ngelinding itu kalau ngelinding itu yang ada cerita ini saya yang akhirat yang menumpah gelinding yang mau ngelinding kok ngiri kok makin panas malah ngerokok surganya dilewati yang itu mau pakai 200 merepet panjang BKM tidak 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 duit ngapain bangun bangun musola kurang kerjaan pak irwan kurang kerjaan 200 perak mumpung merepet panjang tidak 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 akan cerita bahwa kita jatuh miskin kalau kita bersedekah tidak ada cerita kamus bahwa kita akan merarat kalau kita bantu dulur kita yang susah kalau namanya uhua islaminya duluri susah ya dibantu itu namanya bersaudara kalau kita malah nyukuri syukur weh ada kan duluri riko wingikan tuku kereta baru belajar orang 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 di pak kereta belajar ngerti riko panit digas de bukan dirim malah digas masuk selokan wah ini jendol tidak syukur untung tidak mau dar sekalian ini dulu orang ajar dulu kena musibah malah dido untuk tidak mau dar sekalian karena ada buruk hati hatinya kalau dia bersih hatinya kalau dia bersaudara jadi kebik keadaan alhamdulillah roh pokok atas dulu sakit apa orang itu baru sambil membawa oleh oleh kan seneng itu namanya uhu makanya orang yang kuat persaudaraannya dia akan gemar berbagi dia akan suka bersedekah dia akan bantu saudaranya yang susah apalagi ini kalau uhu islamiah kita kuat di komplek ini ini insyaallah bisa kita bangun dengan mudah dengan apa dengan infak dan sodakoh kita karena kita yakin kata baginta rasulullah manbana masjidan banallahu baytaufil canna siapa yang membangun rumahnya nanti Allah akan membangunkan rumahnya kelak di surga maka apa yang sudah ibu lakukan celengan infak itu dari rumah ke rumah lanjutkan bila perlu terus ditambah itu akan membawa kita nanti bahagia kelak di surga Allah bangun istana buat kita nanti di surga amin ya rabbal alamin ini indikator pertama yang harus kita lakukan sebagai wujud aplikasi dari uhwa islami islami ya saling membantu saling menebar keperdulian ibu beli turan cuman tiga buah turan kalau dibagi turannya gak cukup ibu buat bubur rasa turan ya kan walaupun kakean banyu kakean kuai diulek orang ketok turannya kasih tetangga sebelah kasih saudara kita seneng gak seneng alhamdulillah berbagi tapi misalnya tetangga misalnya ngei kokoyok ini latong goni kan misalnya orang yang durian kurang bunetok lagi singkotor yatini deh itu ban urusan deh amin kusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita juga jangan niatnya gak ikhlas niat ngei bubur durian aku ngincer ngincer soalnya dia dikebun jagung ngomongnya ada yang panen ya kan kita sokok dia ambil bubur rasa durian kalau ada yang panen kan jagungnya nyamper ngomah ya kan gara-gara supaya diganti jagung eh ternyata setelah dia panen jagung orang nyampe jagungnya ya kan malah sampai kulit ngarep omah kita ya kan dasar tonggok kurang ajar gak ngerti berterima kasih terus dikebun durian malah panen jagung orang di malah sampah tonggo nakis tralala ini ini kalau yang niatnya tidak ikhlas niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi ikhlas karena Allah insyaAllah Allah akan membayarnya akan menggantinya dengan yang berlipat ganda pengalaman ini bapak ibu walaupun kita juga semua sudah punya pengalaman masing-masing saya kebetulan di rumah itu di Desa Bandar Setia ada buat pondok namanya Pusat Kampung Kur'ani santrinya banyak lebih dari 300 orang dari berbagai rumah Kur'an itu kalau misalnya kita beli minuman-minuman kemasan itu selalu kita kumpulin jadiin satu nanti kalau pas hari ahad ya sudah terkumpul ada tukang-tukang butut itu ya kan kita kasih ini ibu waktu itu saya kasih yang sudah dikumpulin itu sama plus saya kasih duit 15 ribu aku seneng tenang ya Allah mudah-mudahan bapak lapang rejekinya Allah ganti dengan berlipat ganda aku pun amin ya Allah amin doanya luar biasa tulus sekali kita pun senang bahagia kita gak mikirin yang lain-lain seneng lah ngasih dia tadi eh 15 menit saya ditelepon ustad jangan lupa ya ustad kita nanti hari rebu ada pengajian ada tausia ya udah saya agendakan kok ustad ya apa meneh kita petuan diluk nopo ustad hari apa briefing alah briefing apa eneng lah ustad eneng alah setelah telepon wailah ya insyaallah aku tekoh gak bisa ustad ketemu bentar kenapa kita oh yaudah kalau begitu janjian ketemu janjian kami dilihat ketemu janjian disitu eh sampai disitu ketemu wis briefing apa ustad hari rebu kita pengajian ya aku ngerti tak catat jolali iyalah ya briefingnya apa ya aku gak penah gak betul riko ya Allah udah oke kok yaudah udah ustad gitu aja iya gitu aja sebaik udah lah kita pulang saya pun mau ada kegiatan sebaik mau pulang eh disalamin sama dia salam tempel eneng amplopi ini apa ini apa ini ini uang briefing loh kok ada uang briefing seumur-umur jadi ustad jadi pencerama gak pernah dikasih uang briefing nah itu dikasih amplop briefing gak usah nanti aja hari rebu kalau mau ngasih ujrah dengan ikhlas kalian gak usah ini rejeki usah oh akhirnya dikantongin saja sama dikantong saya ditaruhnya ya kan ini rejeki balik cakap omah ini saya bilang sama istri lah dikasih sama bapak yang lepon tadi ini amplop uang briefing katanya loh kok tumbin mas ada uang briefing iya tata buka mas dibuka amplopnya 150 ribu rupiah ih ingat saya ini mie kayaknya tadi ini gara-gara waktu mas tadi ngasih itu bekas-bekas minuman kemasan kemudian plus tak kasih dia 15 ribu mie maka kalau dikalikan 10 lipat ya 15 ribu kali 10 150 ribu langsung diganti sama Allah ih luar biasanya itu kan lalu istri saya bilang emas saja kok emas saja aturan tadi mas kasih dia limpul wah wala wang wedok wang wedok wang wedok enak kali ngali-ngali memang wang wedok aku suka ngali-ngali wang lanang suka bagi-bagi apa gak percaya iya kan pak iya ada yang majid ada yang sholat jumat aku gak mempunyai 50 ribu hehehe aduh limpul lah kang ini gak dikuk beras pirangkilo aduh 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 anak dibayar aduh aduh lain-lain di di gambar pedang barang yang majid wala bu ibu ngali-ngali luar biasa ngali-ngali bagi-bagi susah bilang gini gak eneng insyaallah suka ngali-ngali suka bagi-bagi anak bapak suka bagi-bagi muka anak bapak ini warung marung yang kede kopi bareng-bareng itu paling pasti sui kenapa sui karena masing-masing mereka nraktir karena siapa balik dia nraktir karena tunggu-tungguan siapa menyandir karena bapak-bapak suka bagi suka nraktir cuma tunggu-tungguan siapa balik dia nraktir karena sentak di jokih karena sui bapak warung kopi kenapa karena heboh orang yang bayar cuma nunggu balik keri ini kandang-kandang kita ini kok kayak begitu ya insyaallah disini gak ada kayak begitu mudah-mudahan disini yang rajin berbagi rajin sedekah amin ya Allah Allah ganti dengan yang lebih banyak nih bapak ibu gak ada kamus orang jatuh miskin gara-gara sedekah itu aja rumusnya malah rejeki kita akan makin bertambah tambah-tambah itu yang pertama yang kedua kata baginda Rasulullah justru Allah akan berikan kita kemuliaan bapak dan ibu kalau kita bersaudara ini saling memaafkan tidak mendendam justru Allah akan meninggikan derajat kita bapak ibu kalau kita ini berlapang hati berlapang dada justru kita akan lemah derajat kita akan rendah kalau kita punya sifat iri dengki dan dendam dengan saudara-saudara kita justru rejeki kita akan sempit kalau kita memutuskan tali uhuah atau persaudaraan diantara kita maka orang yang bersaudara itu dia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain maka dia akan ingat dua hal dia lupakan dua hal apa yang dia ingat ingatlah kebaikan orang lain kepadamu kalau kita ingat kebaikan orang lain kepada kita kita tahu balas mudi ya kan dia pernah berjasa dalam hidupku maka aku sudah sepantutnya untuk membantunya di saat dia sekarang susah ingat kebaikan orang lain kepadamu terus apa lagi ingat kesalahanmu sama orang lain kalau kamu ingat kesalahanmu sama orang lain kamu akan minta maaf ya aku salah ya mbak ya kang ya lu izin aku aku ngomong minta maaf aku salah ya kang mas sama suami alergi alergi jauh izin sampai buju ini buju ini ngomong dia salah sadar jauh izin kenapa maaf sampai buju aku baru minta maaf 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 kemuliaan justru akan Allah beri sama kita kalau kita memaafkan kesalahan orang lain maka ingatlah kesalahanmu pada orang lain lupakan dua hal lupakan kebaikanmu sama orang sehingga kau gak ngenang-ngenang ya lakuin gak ngenang aku biar yang jungkir balik gak usah ingat-ingat biarkanlah kebaikan yang sudah kau lakukan kepada orang lain itu jadi nilai yang Allah berikan ganjaran kebaikan buatmu lupakan kesalahan orang lain kepadamu kalau ada orang lain salah sama kita tak lalek Allah tinggikan derajat kita terakhir yang ketiga kata Nabi Allah akan meninggikan derajat kita kalau kita tawaddu bersaudara itu gak sombong gak menyombongkan diri mentang-mentang kita punya banyak duit mentang-mentang rumah kita lebih hebat mentang-mentang mobil kita lebih mewah mentang-mentang harta kita banyak kemudian kita luas kita sombong sama saudara kita darahmu beda dari darahku ini darah biru disait abang juga ini darah biru ini merat kita gak level ini darahmu darah kiri oh itu dulur oh itu dulur gak dulur aku beda gak dulur tapi gak singkoyah pejabat itu dulur dulurku dulurku cerak oh cerak bapak indik ambil bapakku itu sama-sama lanang iya 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 itu kan si ngaduh ngaku cerak gak dulur ngaku duluran karena pejabat karena orang koyah ini orang kere kan dulur dulu dulu pun waduh padahal cerak karena kiri sombong pamer mbak yu nyayur apa mbak yu oh tanganmu kok ngini-ngini waduh pamer baru tuku gelang tuku adik palak juga aku nyayur genjer mbak yu adik pun tuku juga gelangnya lurur terus pamer-pameran jangan menunjukkan kesombongan kita dengan saudara kita kita merasa lebih hebat dengan saudara kita merasa lebih mulia dengan saudara kita merasa kita pendidikannya lebih tinggi dari saudara kita dalam bersaudara itu yang membuat kita pecah maka apa rendah hatilah engkau dihadapan makhluk Allah gak ada yang perlu engkau sombongkan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena takabur itu bukan pakaian kita makhluk itu pakaian khalib pakaian Allah itu yang pantas adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyombongkan dirinya kita gak ada apa-apanya ini kunci baik nanti kepanjangan kalau udah kepanjangan kelamaan juga ya saya lihat ibu sudah empat kali berubah sekali jadi bagus saya sudah kalau ada yang mau bertanya monggo silahkan ada yang mau bertanya ada ada yang mau bertanya tidak ada Alhamdulillah ada yang mau bertanya tidak ada Alhamdulillah mau cerita ini ada yang mau bertanya bapak ibu silahkan monggo sebelum kita tutup paham pak irwan Alhamdulillah apa kasihan pak usat kasihan narek balik balik langki saran monggo kesuen kami mungkin kayak gitu ya bu ya kalau gak ada mudah-mudahan barokah semuanya ada manfaatnya buat kita yuk kita kuatkan kebersamaan kita ini jadi aktor-aktor utamanya untuk menggerakkan yang lain insyaallah terus berbuat kita ciptakan taman-taman surga ini hari ini kita yang hadir besok besok akan berbondong orang hadir dan kita menjadi sebab orang dapat hidayah itu luar biasa ya karena hidayah itu kita jemput kita cari kita gak hanya dapat hidayah tapi kita menjadi sebab orang mendapatkan hidayah menjadi asbab limani tada menjadi sebab orang mendapatkan hidayah Allah dengan program pengajian kita ini dahsat luar biasa karena ini persiapan buat kita untuk benar-benar di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena ini indikator orang yang bersaudara yang dengan keimanannya orang yang bersaudara karena imannya akan seperti inilah yang akan dia lakukan insyaallah kita berkumpul disini dan berkumpul juga kelak di dalam surganya Allah di akhirat kelak nanti amin yang orang yang berkumpul yang di dalam satria jawa asmanya di dalam kocok kalau ini sudah bapak ibu menemukan dan saya mencari di ngapura tidak kabul niyati dan kabul hajati tidak tidak mungkin diparengin keberkahan kemuliaan kesehatan insyaallah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat tidak 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 kabul niyati dan kabul hajati kaya among among ngertos orang ngertos ngertos orang bu ngertos alhamdulillah ya kan oh buatan ngertos pantesan kok ini ini wain ya ngertos orang ngertos ngeng wain artinya ya bu artinya adalah mohon maaf lahirkan batin wain wain lo kok sidi mau panjang semoga ada manfaatnya buat kita bersama bila hitub wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh mabarakatuh